Assalamualaikum, good morning happy people pagi ini saya ingin berbagi resep kue tradisional Makassar yang rasanya enak, harganya sangat murah dan cara membuatnya sangat mudah kue ini lasimnya dijajakan dengan gerobak-gerobak dan dikonsumsi biasanya untuk sarapan pagi namanya buroncong karena dimakannya selagi panas biasanya orang menyebutnya buroncong bambang bambang artinya panas bentuknya mirip pukis tapi teksturnya sangat berbeda ini tidak menggunakan ragi hanya menggunakan baking soda yuk kita bikin aja kue yang super gampil ini bahan-bahannya kelapa parut saya gunakan yang agak mudah tepung terigu 250 gram gula pasir 125 gram telur ayam 1 butir baking soda setengah sendok teh dan garam seujung sendok teh santan sebanyak 450 ml kentalnya sedang saya rebus dengan api sangat kecil diaduk-aduk terus menerus agar sertannya tidak pecah dan ditambahkan garam seujung sendok teh tambahkan vanila 1 sendok teh dan margarin 1 sendok makan agar kuenya lebih empuk dan lebih mantul cara membuatnya cara membuatnya kocok telur dan gula pasir saya gunakan mixer saya gunakan mixer kecepatannya rendah aja anda juga bisa menggunakan whisk masukkan margarin 1 sendok makan resep legendarisnya sebenarnya tidak menggunakan margarin ini hanya modifikasi aja supaya teksturnya tetap empuk walaupun sudah dingin jadi untuk jualan ide ini sangat keren kocok terus hingga lembut tambahkan vanila cair masukkan baking soda dan kocok lagi agar benar-benar menyatu dengan bahan lainnya setelah itu masukkan tepung terigu masukkan secara bertahap kue ini mudah banget cara membuatnya anti gagal pula jadi buat anda yang kangen dengan kue baroncong bikin aja sendiri di rumah gak perlu menunggu harus ke makasar baru sarapan kue baroncong bener gak? adonannya semakin padat masukkan sedikit demi sedikit santan bergantian dengan sisa tepung terigu dan yang terakhir masukkan kelapa parut mudah banget ya guys cara membuatnya anda bisa mengajak putra-putri anda untuk membuat peroncong ini agar mereka suka memasak di dapur nah guys jika suka dengan resep ini jangan lupa beri like ya dan yang baru join dengan channel Yoek Legit subscribe dulu dan klik loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap ada resep baru dari Yoek Legit terima kasih ya sekarang kita sudah peroleh adonan broncong yang siap untuk dipanggang kekentalannya seperti ini ya guys siapkan panggangan olesi sedikit margarin tuang adonan tidak perlu terlalu penuh karena ada baking soda nanti adonannya agak mengembang kue broncong ini ada kemeripan dengan kue pancong yang ada di Jawa Barat hanya bedanya kalau kue broncong gula pasirnya dicampur dalam adonan sedangkan kue pancong gula pasirnya tidak masuk dalam adonan tapi ditotal-total saat kuenya dimakan setelah kuenya menjelang matang saya olesin lagi permukaannya dengan margarin agar kuenya lebih empuk jadi kunci untuk membuat kue baroncong yang empuk dan tetap empuk walaupun sudah nginap berikan 1 sendok makan margarin ke dalam adonan dan olesin lagi margarin di saat kuenya menjelang matang olesin permukaannya setelah kue berwarna kecoklatan angkat aduk kopi sarapan pagi jadi nikmat banget dengan kue baroncong bambang dan segelas kopi untuk anda yang ingin berjualan bahan adonan ini menghasilkan 24 buah kue baroncong untungnya banyak apalagi kalau punya kebun kelapa kelapanya gratis dipanggangnya pakai arang gak beli gas gak beli gas dong ya jadi banyak banget untungnya selamat mencoba ya guys semoga resep ini menginspirasi dan bermanfaat sampai ketemu di resep berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati